Intro Halo what's up guys back in with me bersama gue Isatria Magic Oke kali ini kita akan membahas ular lagi guys Kalau di video sebelumnya itu adalah ular yang female Dan itu adalah morph atau corak normal yang pada umumnya atau di alamnya Nah sekarang gue mau membahas ular juga ball python lagi Tapi yang jantan dan ini sudah ada morph ya Kalau morph atau corak pada umumnya corak alamnya itu seperti di video sebelumnya Nah tetapi ini adalah corak yang sudah bener sudah di breeding Sudah dalam artian sudah dikawinkan kawin silang hybrid dan segala macem ya Oke kita akan langsung saja ball python kita ambil ular nya Setup kandangnya juga gak sama Nih ya gue tunjukin nih setup kandangnya nih ya Tuh lihat tuh setup kandangnya cuma gini doang sih guys Ditaruh di apa namanya koran air minum udah selesai Nah sekarang kita mau mengambil ularnya Ini guys Tuh ya Tuh Tuh Wah itu sama tuh normal juga Gak ada bedanya beda Ini ada morphnya Morphnya itu yellow belly head clown Head clown Head clown Yellow belly head clown Tuh Ini jantan guys Ini masuk juve awal ya Buffet awal ya Juve awal Ya Tuh Ya lihat perbandingannya Oke gue akan Kalau kalian bilang ini normal Ya morphnya normal Oke Kalau bilang ini morphnya normal Gue akan ambil ularnya yang betina Ini nih guys Ini yang betina Oke Ini female Yang ini female Yang ini male Kalian bisa lihat tuh ya Lihat perbedaannya Berbeda Ya Berbeda ya guys Tuh Lihat tuh Tuh Berbeda ya Tuh Sangat berbeda ya Tuh Kalian bisa lihat sendiri Kalian perhatikan sendiri Sangat beda ya Ini adalah ular bal python juga Sama ya Masih sama Apa sih Nah disini Gila sama nih Tuh Kalau ngeliat Kelaminnya juga dari sini Sama Masih sama Dipencet Diteken gitu ya Cuma kalau gua Agak ngeri dan Sakit pastinya Nah Itu masih sama sih Ular bal python Ini bal python Ini ularnya aman banget Buat pemula Buat ya umur 5 tahun Umur 6 tahun 10 tahun aman banget guys Makannya tikus putih Mencit jumper Seminggu sekali Gak perlu dijemur Dan tidak perlu Direndam Tidak pakai lampu UVA Ya Ditinggal sebulan Juga bisa guys Ini gampang banget Makannya seminggu sekali doang Makannya 1 ekor tikus aja Ya Bahkan ular tuh Lebih gampang Daripada kayak Birded dragon Iguana Dan lain-lain Ya Justru ini ular tuh Lebih gampang Easy Peasy Lemon Squeezy Ular lebih gampang Daripada Reptil-reptil yang lain Yang harus dijemur Dimandiin Dirandam Wah itu Susah ya Sangat ribet Nah kalau ini Untuk tingkat pemula Bisa banget ya Masih Tingkat Kan ada yang expert Ada yang expert ya Expert itu yang paling susah Yang medium yang tengah Easy yang paling pertama Nah ini bagian Easy lah ya Dan ini juga Tapi Paling Ini sih Responnya tuh Hati-hati Dengan respon feeding Karena ular itu Tidak memiliki kuping Tidak memiliki telinga Dan dia budak Terus Habis itu Dia Berdasarkan sensor panas Jadi hati-hati Dengan respon feedingnya Karena manusia Miliki Apa sih Hawa panas juga Sama Kalau tikus Kalau misalnya dikasih tikus Langsung dia Tapi Kalau misalnya dia mau feeding Respon feeding dia Itu misalnya Kita mau ngambil nih Kedalam kandangnya Itu bisa juga Namanya hari sial Itu tidak ada di kalender Bisa juga langsung Dicaplok Tau-tau Pada itu Tangan kita Nah itu dia Permasalahannya Di situ Kekurangan dari pelihara ulur Begitu Dia gak punya telinga Terus dia budak Dan Ya kalau memakan Berdasarkan sensor panas Itu Itu sih Kekurangannya Di situ Tapi selama ini Karena gue baru pelihara ulur Gue belum pernah Seperti itu Nah kalian bisa lihat Sendiri tuh ya Masih sama Jadi gak ada penjelasan Apa-apa sih Dari gue Gue cuman Mau nunjukin Morpnya aja Karena ini berbeda Ini yang jantan Ya yang betina Berbeda Dan ini yang jantan Ya Ini yang bagus nih Yellow belly Head clown Itu ya Bukan yang bagus Tapi tetap ada Yang lebih bagus Cuman Kalau menurut gue Ya ini udah lumayan bagus sih Dari coraknya aja Gue sendiri juga suka Kayak kuning Kuning gitu Ini keren sih Bagus sih Tuh Cuman gue Belom Karena gue baru pertama kali Di dunia ulur Ya Kelihara reptil Yaitu ulur Jadi gue belum tau Tentang morp-morp Ular Karena Yang gue baru tau sih Cuman ini dua Ini dua doang ya Normal sama Yellow belly Head clown Nanti gue mau breeding Entah jadinya apa Mungkin Bisa juga Jadi normal Atau Possible head PH Possible head Begitu Itu dari Yellow belly X normal Gitu lah Pokoknya lah ya Gue gak tau Nanti Mungkin Telurnya Nanti anaknya Mungkin Akan gue update Dua atau Satu tahun kemudian Ya Dua tahun kemudian Apa Satu sampai dua tahun Yang akan datang Gue akan update Karena Ular tuh juga Bisa jadi gedenya Itu lama Ini gedenya gak sampai Kaya ulur retik Reticulate Python Ini itu Python Cuman dia tergolong Dalam keluarga Python Regius Ini Python Regius Regius Tuh ya Bisa liat Kalian sendiri Ini keren banget Ini gue demen banget Ini gue gak kasih nama Dan percuma juga Gue kasih nama Karena mudek Gak punya kuping Buat apa dikasih nama Ya kan Kecuali kayak Hewan-hewan reptil Kadal Biawak Terus habis itu Sugar glider Toke Terus Iguana Bisa kita kasih nama Karena dia memiliki kuping Lah ini gak punya kuping Iya Percuma kita mau panggilin Panggilin 10 kali Sampai lebaran monyet Juga gak bakal Denger Orang gak punya kuping Orang kalau gak punya kuping Ya gak bisa denger lah Mudek Tapi Emang gitulah Keindahan dan keanehan Ciptaan Tuhan ya guys Itulah Nothing is impossible Tidak mungkin bagi Tuhan Gitulah Ya Karena Apa sebenernya Gue sendiri juga gak tau ya Kenapa gue suka uler Padahal awalnya tuh Gue juga gigi sama uler Dari coraknya Terus dia Kan kalau beginian Lembek-lembek gini kan ya Tuh Tapi gak tau kenapa Gue bisa tiba-tiba suka sama uler Maksudnya Hobi aja Pengen PR uler Gue gak tau ya Gue juga bingung Keren kan Tuh Dia kerennya tuh Kalau misalkan dia Apa namanya Dia lagi ada Kena rintangan atau apa Dia tuh bisa Ngebola gitu Tuh Jadi kayak Ngebola gitu Tuh 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 Bal Python Yang male Tuh ya Bisa lihat Mungkin nanti Videonya gue akan Membuat video Tentang Live feeding Ya Live feeding Live feeding Uler Sama biawak Oh iya gue punya biawak Blacky namanya Hitam Warnanya hitam Tapi gak hitam Tapi masih ada Hitam kekuningan Nanti akan gue Bikin videonya Ya Gue akan bikin videonya Oke Tapi kali ini kita repel Yang uler dulu Karena uler ini Karena gue emang Sangat-sangat Suka ya Emang uler Gitu Gak tau Kenapa gue bisa Demen Uler gini Gak tau loh Gue juga bingung Dulu gue jijik Uler Tapi sekarang gue udah Ya gak jijik lagi Gue juga bingung Gak tau kenapa Gue aneh Diri Justru gue Bertanya-tanya Kepada diri Gue sendiri Kamu nanya Kamu bertanya-tanya Oke mungkin ini aja Dan jangan lupa Untuk selalu klik like Comment Share Dan subscribe Di bawah Karena Subscribe itu gratis Dengan kalian subscribe Ada banyak sekali Hewan terselamatan Guys Banyak sekali Uler-uler Biawak Apapun itu Reptil Semua hewan makhluk Yang ada di dunia ini Yang ada di bumi Terselamatan Oke See you to next video lainnya Jangan lupa klik like Comment share Subscribe Karena subscribe itu gratis Mengapa gue bikin videonya Sebentar Karena Ya apa yang mau dijelasin Apalagi yang mau dijelasin Sudah di video sebelumnya Jadi Gue tinggal Melanjutkan Yang Jantannya Gitu Udah cuman gini doang sih Terus jangan minum Kasihnya mencit jumper Makanannya Gampang banget ya kan Tuh Mordnya juga Tuh Lihat aja Dari segi Karakter juga Dia jinak banget Tuh Emang tergolong jinak Kalau ball python itu Tuh Gitu loh Oke guys Ini aja dari gue Jangan lupa Klik like Comment Share Subscribe Karena subscribe itu gratis Guys Oke guys See you to next video lainnya Dan Bye bye Gini gini Bye 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 See you to next video Bye 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 Terima kasih.